Intro Ketauan kan kenapa saya itu orangnya trendy banget, modis, fashionable dan selalu keren gitu. Karena saya kalau gak lagi kerja, nongkrongnya di booth I Look. Iya dan biasanya kalau di Bandung itu kan anak-anaknya terkenal anak-anak yang kreatif. Orang-orangnya kreatif. Jadi kalau ke Bandung semua orang ketularan kreatif. Disini sudah ada siapa namanya? Kimi. Kimi. Kan ini bumbutnya apa? Beda ya? Kimi Maki temennya Hattori. Oh beda lagi. Ada Olivia Jensen disini juga. Saya Pitri Tropika. Oh ini kamu Pitri? Oh Pitri. Oh Pitri. Oh Sundanese ya Pitri. Kalian lagi bikin apa berdua disini? Lagi bikin frame. Lagi bikin frame. Coba lihat. Oh terus mod ini bagus banget. Wah ini seperti lukisan masterpiece para maestro-maestro pelukis dunia ya. Ini mungkin kira-kira pada saat pembuatan desainnya apa? Pakai kamera 360 atau tidak? Saya posisinya muter-muter 360. Kameranya biasa aja. Pakai HP malah. Oh derajatnya ya. Ini mau diapain? Mau dikasih ke tete. Mau dikasih ke aku? Iya. Oh tapi nanti dikasih apa-apa gitu ya. Biar tambah keren gitu ya. Iya dong. Kamu sudah pernah biasanya DIY-DIY-an gitu? Oh iya dong dijual malah. Do it yourself. Oh dijual. Hebat banget sih. Kalau mbak siapa tadi namanya lupa lagi. Tadi itu Kimi. Tadi Kimi. Sorry-sorry. Mbak Kimi lagi bikin apa mbak Kimi? DIY. DIY. DIY singkatan dari? Do it yourself. Oh so D.I.M. D.I.M. Do it myself. D.I.M. Jadi ini aku bikin charm bracelet. Wow. Ordinary bracelet tapi yang bikinnya charming. Jadi charm bracelet. Mbak ini sanggih banget bahasa Inggrisnya. Dari mana mbak Kimi asalnya? Asalnya aku dari sini pulang tinggal naik angkot situ turun di Cimindi. Cuman mau naik angkot juga. Iya. Di Cimindi. Iya terus langsung bisa di Logi Gajah turun sedikit. Aku tuh disini mau bagi-bagi hadiah juga loh untuk ada yang disini. Aku mau. Kamu mau hadiah? Kamu tenang kamu nanti pasti dapet hadiah mbak. Siapa namanya sorry tadi? Sorry. Saya siapa ya? Sorry, sorry. Sorry. Kimi. Oh mbak Kimi. Oke mbak Kimi. Aku mau bagi-bagi hadiah. Coba kita bisa pilih penonton yang kece-kece. Oh sure, sure. Can you help me? Can you help me? Oke. Silahkan berdiri. Ada tiga penonton. Siapa yang mau? Siapa yang mau? Kamu, kamu. Boleh kesini? Cewek atau cowok? Boleh cowok, boleh cewek. Silahkan maju ke depan. Kamu sini, sini, sini. Yang mana, yang mana? Coba kamu pilih, kamu pilih satu mbak Kimi. Ini satu. Ini satu boleh ditaruh ya. Satu lagi, satu lagi. Ada, sini oke. Oh ini ada. Mbak Saram. Laki, laki. Laki, laki. Oh ini ada. Oh sudah ada. Oh perempuan semua. Oke. Oke, udah ada ini. Boleh, boleh, boleh. Sini-sini mbak. Berdiri di sebelah sini. Dimana, dimana? Mbaknya. Berdiri di sebelah sini. Boleh di sini. Ada satu lagi, boleh cowok dong. Oke cowok om. Coba dipilihkan. Kakuh-kakuh. Laki, ajum merah. Oh my God, up kan? Eh bukan. Bukan. Ini. Silahkan ma. Oke silahkan. Lebih ke Dimas Bek ya. Coba kita kenalan dulu. Oh ini Dimas Bek, siapa namanya? Deka. Puput. Septian. Septian. Oh Septian. Itu yang pantomim. Oh cool, Septian Dwi Cahyo. Beda lagi, itu zaman dulu sekali ya. Ini siapa yang bisa menjawab, langsung aja angkat tangannya. Jangan angkat kaki, takutnya gak sopan dan susah pastinya kalau angkat kaki di sini ya. Saya kasih pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, dengarkan baik-baik. Ada acara, ada program keren banget yang baru di NET. Setiap Sabtu dan Minggu jam 7, sudah nonton belum? Udah, udah. Sudah nonton ya? Oke. Pertanyaannya adalah yang bisa langsung angkat tangan. Siapakah yang menjadi anak perempuan Sarah Sehan, yang cantik banget itu Sarah Sehan? Di program keluarga masa kini. Siapakah yang menjadi anak perempuan Sarah Sehan di program keluarga masa kini? Anak tiri ya. Aku tahu, aku tahu. Ya anak tiri, soalnya itu dari istri Farhan yang pertama. Makanya orang suka nanya, kenapa kok itu mudah banget ibunya seumuran sama Gista? Karena ibu tiri ceritanya. Jadi kesebut. Oh iya ampun, aku tahu, aku tahu. Boleh gak wajib jawab? Oke, ceritanya gak kedeloran ya. Siapakah kakak dari Gista di keluarga masa kini? Siap yang bisa jawab? Danang. Danang, betul hebat banget. Yeay, selamat. Kamu mendapatkan. Iya, membawa acaranya gak profesional banget ya. Tapi langsung membuat soal sendiri itu luar biasa loh. Iya, aku tuh langsung spontan gitu barusan. Boleh dikasih sama Fitri Tropika selamat mbak. Oke, kamu sudah boleh kembali ke tempatnya? Kumpul lagi sama temannya, tinggal dua di sini. Pertanyaan berikutnya. Siapakah nama host weekend list? Saya kasih pilihan. A, Ari Untung dan Hesti Purwadinata. B, Marsha Manopo dan Sinta Rosari. C, Marissa Anita. Kamu duluan. Tadi dia duluan yang angkat tangan. Siapa? Marsha Manopo dan... Sinta Rosari. Betul, pinter. Silahkan dikasih. Baik. Dia yang dapat karena wajahnya yang paling ngarep ya. Terima kasih, boleh kembali. Ini ada satu lagi, satu lagi, satu lagi. Ini gampang banget ya. Kalau kamu gak bisa jawab, kamu boleh ambil oleh-olehnya. Saya yang ambil kalau gitu. Dimana konser suara untuk negeri bersama Iwan Fals dilaksanakan besok. Aduh gampang banget. Saya kasih pilihan. My hometown. Baru kita diomongin ya. A, Dago. B, Cihan Plus. Atau C, Lapangan Brigif Cimahi Jawa Barat. My hometown. Lapangan Brigif Cimahi Jawa Barat. Aduh, pinter banget. Yeay. Terima kasih ya kamu udah mengingat my hometown. Makasih ya Dika. Selamat untuk yang dapat hadiah. Nanti masih ada hadiah lagi. Sekarang kita lihat ada ini tayangan tentang apa yang akan terjadi besok. Di Cimahi itu. Boleh tolong diputarkan tayangannya. Sambil mudik. Kita lihat. Energi. Satukan yang bersama kami. Semangat aksi legenda musik Indonesia. Menggetarkan nadi untuk satu bersama kami. Nantikan konser Iwan Fals Suara Untuk Negeri. Featuring gigi dan cambrut live dari lapangan Brigif 15 Kujang Cimahi Jawa Barat. Minggu 16 Februari jam 8 malam. Hanya di Net Televisi Masa Kini. Oke. Jadi besok itu ada konser Suara Untuk Negeri bersama Iwan Fals. Tentunya tanggalnya adalah 16 Februari. Tahunnya adalah? 2014. Pinter sekali cewek-cewek ini. 2014. Itu di jam 8 malam di lapangan Brigif 15 Kujang Cimahi di Bandung ya. Selain Iwan Fals akan ada Gigi besok malam. Akan ada Jambru. Dan akan ada? Bang Iwan ya? Betul. Iya dong pasti gak mungkin gak ada. Kalian bakal datang besok? Oh pasti. Kamu datang gak besok? Datang dong. Kan sekalian pulang kampung. Jadi kamu akan di tengah-tengah kerumunan masyarakat di sekitar situ? Akan menonton Bang Iwan yang tak pernah merdu. Lagu apa yang paling kamu suka dari Bang Iwan yang kamu pengen liat banget besok? Bento. Kalau Bang Iwan tuh kalau gak salah. Papsku Bapak Breman-Breman. Aku pasti akan nonton. Semuanya. Itu Bang Iwan. Semuanya. Bukan. Itu Bang Ikang. Bang Iwan. Tapi Bang Iwan pernah meremix juga. Waktu lagi isang di depan rumahnya. Oh ada juga ya? Pernah juga. Iya oke oke oke. Saya mau bilang terima kasih untuk tamu saya yang kece banget disini. Minha Olivia Jensen sudah hadir disini. Terima kasih. Kamu boleh bawa pulang ini semua. Bawa semua. Ini hadiah buat kamu. Kaosnya buat kamu. Eh tapi mbak siapa? Saya selesaiin dulu biar nanti bisa dibawa pulang. Ini mbak siapa namanya? Kimi. Gitu kalau gak salah. Iwan ya? Kimi apa Iwan ya? Mbak Iwan Kimi. Jangan kemana-mana nanti nemenin aku di set yang sebelah sana. Oke. Tetap disini ya masih di Bandung Net Festival. Jangan kemana-mana Jangan kemana-mana Sями shark Mbak Iwan SHA Mbak Iwan